Kita awalin Wasolombok edisi Jumat 26 Maret 2021, sore ini dengan informasi terkini berkaitan dengan daerah lain, Pemprov Nusa Tenggara Barat terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh kabupaten kota sebagai upaya dalam mempercepat memutus rantai penyebaran virus corona di wilayah NTB. Namun jika Pemda, kabupaten kota yang lelet atau lambat dalam vaksinasi, maka pemerintah provinsi NTB mengancam vaksin yang telah didistribusikan akan dialihkan ke kabupaten kota lain. Tapi kalau lambat, kita berusaha operasi yang lain. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB Haja Siti Rohmi Janilah yang meminta seluruh kabupaten kota di NTB agar mempercepat proses vaksinasi COVID-19 di wilayah masing-masing. Percepatan vaksinasi COVID-19 dilakukan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jika Pemda, kabupaten kota yang lelet atau lambat dalam vaksinasi, maka pemerintah provinsi NTB mengancam vaksin yang telah didistribusikan akan dialihkan ke kabupaten kota lain. Wanggup mengatakan langkah ini diambil agar penyerapan vaksin yang sudah didistribusikan ke kabupaten kota bisa cepat selesai. Jika penyerapan vaksinasi lansia lambat, maka vaksin akan digeser untuk pelaku wisata, guru, dan pelayan publik lainnya. Ditegaskan Waggup, Pemda, kabupaten kota akan diberikan waktu seminggu untuk menyerap vaksin yang sudah didistribusikan. Jika dalam tenggat waktu seminggu vaksinasi berjalan lambat, maka akan dialihkan ke daerah lain. Tapi kalau lambat, kita berusaha operasi yang lain. Karena kalau nggak gitu kan saling tunggu kan juga retor. Misalnya sudah di jatah segini lansia di sini, tapi kalau pencapaiannya itu rendah, lambat, ya bisa tarik. Supaya secara NTB itu penyerapan vaksinasinya cepat. Jadi yang sudah didistribusikan ke kabupaten bisa ditarik? Ya bisa digeser-geser. Misalnya di sana mulanya untuk lansia, tapi lansianya masih belum cepat. Ininya ya digeser misalnya untuk pelaku pariwisata, digeser dulu untuk tenaga guru misalnya. Jadi cepatlah setiap kabupaten kota itu menyerap vaksin yang ada. Jadi nanti kita kasih batas waktu. Ini vaksin harus terserap dalam seminggu. Kalau nggak terserap dalam seminggu, kita keser. Dari 10 kabupaten kota di NTB, penyerapan vaksinasi untuk pelayan publik terendah di Kabupaten Lombok Tengah. Capaian vaksinasi tahap kedua, termin pertama untuk pelayan publik di Lombok Tengah baru mencapai 35,5 persen atau 1,454 orang dari jumlah sasaran 4.097 orang. Sedangkan 9 kabupaten kota lainnya di NTB sudah berada di atas 80 persen, bahkan di atas 100 persen. Secara keseluruhan capaian vaksinasi pelayan publik di NTB sudah mencapai 140,6 persen atau 30,484 orang dari jumlah sasaran sebanyak 21,681 orang.